Halo guys, welcome back to Makan sampai kenyang Ketemu lagi dengan aku Gilang Jadi, di video kali ini aku pengen nge-review Dua menu baru dari McDonald Indonesia Apalagi kalau bukan ayam keju Dan cheese beef burger steak Akhirnya McDonald Indonesia mengeluarkan Menu ayam keju setelah berapa tahun Dan termasuk telat dibandingkan dengan kompetitornya Tapi walaupun telat Apakah menu dari McDonald keju ini Mantap jiwa atau biasa aja Yuk kita tonton reviewnya Oke guys, jadi menu pertama yang bakal aku coba Yang pertama kali adalah cheese steak burger Basically, ini adalah prosperity burger Dengan tipe bunce yang sama Tipe daging yang sama Plus onion Tapi yang membedakan dengan prosperity burger Cheese steak burger ini Dia menggunakan bumbu keju Terus kalau kamu pesan paket Kamu bisa dapat paket potato wedges Dan pineapple fish Yang dimana setiap paket McDonald Terus selalu pakai minuman yang fish 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 Yang which is itu ada spread Plus syrup Tapi kali ini Sirup yang digunakan adalah sirup tenas Secara porsi Menurut aku ini porsinya lumayan besar Tapi karena disang nikah dengan badan aku Ini keliatannya kecil Padahal sebenarnya kalau untuk satu orang Ini cukup besar Cukup menyanyi Sekarang kita cobain Apakah kombinasi dari daging, sapi, buns, keju, dan wangir ini mantap jiwa Atau apa-apa Biasa aja Selamat makan Untuk menurut aku ini rasanya mengingatkan aku sama cheeseburger dan double cheeseburger yang ada di menu McDonald's Tapi yang membedakan kalau di menu cheeseburger atau double cheeseburger itu kejunya ada keju padat Kalau disini itu adalah keju saus Onionnya menurut aku disini kurang begitu kerasa dibandingkan dengan prosperityburger Karena prosperityburger itu onionnya yang kendam banget Tapi disini menurut aku onionnya agak sedikit ketupan dari saus kejunya Hmm Sekarang kita cobain potato wedgesnya Disini kotaknya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan French fries pada biasa French fries pada biasa Dan potato wedges ini hanya ada satu ukuran Kalau French fries yang jadi menurut itu ada di Indonesia hanya 2 ukuran saja Sekarang kita cobain aja Hmm Sensasi yang luar biasa Karena lembut banget Kerasanya cukup gurih Dan aku suka dengan potato wedges ini aku suka banget Dan porsinya lumayan besar loh Walaupun kayaknya kecil karena tangan aku besar Tapi Wow Ini porsinya ngenyangin banget Sekarang aku cobain pandempo fishnya Basic ini sebenarnya sprite Tapi dikasih sirup Dari nanas Jadi kita langsung minum aja Hmm Pake straw sebenarnya kita bisa kocok sirup yang di bawah dan sprite yang ada di atas ya Tapi karena tidak pake straw kita harus minum setek begitu Itu menurut aku Rasanya malah tidak mencampur Saran aku kalau kamu di rumah harusnya kamu kocok dulu Antara sprite-nya dan saus sirup-nya Jadi bisa menyatu dan terasa lebih rendah Karena kalau tidak dikocok Menurut aku rasa nanasnya kurang begitu kerasa dan malah lebih condong dengan rasa Ehm Sprite-nya Sekarang aku mau coba menu selanjutnya yaitu Ayam keju Jadi disini pake tangannya kamu dapet nasi, dapet telur, dan dapet ayam Dan ayamnya disini dapet ayam pentol Untuk tingkat kepedasannya kamu bisa memilih yang ayam biasa atau yang pedas Tapi aku mau memilih yang pedas Oh Kalau kamu lihat disini itu saus dari keju nya itu Dia cenderung kental Dan ini sausnya sama dengan saus yang di menu sebelumnya Yaitu saus tea stick burger Sekarang kita langsung cobain aja rasanya so gimana Selamat makan Oh mantap varipurna guys Hmm Oh Tadi aku memilih ayam yang pedas Dan menurut aku ayam yang pedas ini kombinasi dengan keju nya Mantap jiwa banget Kerasa pedasnya Terus dicampur dengan saus keju nya yang kerasa manis agak sedikit asin Kombinasinya uuuh la la Mainin tidak banget Hmm Semua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati